selamat pagi adik-adik sehat-sehat semua kan kali ini kita masih kebaktian sekolah minggunya masih online ya tapi kita harus tetap semangat kita harus tetap sehat biar kebaktian ini kita gembira sebelum memulai kita bergelar dulu ya tutup mata lipat tangan Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah menyertai kami telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online pagi ini dengan gembira terima kasih Tuhan pimpin pujian kami biar kami juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik kau pimpin kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus amin sebelum memulai kebaktian kita akan bernyanyi dulu ya aku pahlawan kecil Yesus paklimaku Tuhan di pihak kita siapakah lawan kita tidak ada adik-adik kita nyanyi sekali lagi ya judulnya hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku bernyanyi untuk Raja untuk Raja segala Raja sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia Raja segala Raja sekali lagi ya hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku bernyanyi untuk Raja segala Raja sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia sembahlah dan pujilah dia Raja segala Raja 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 Adik-adik kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan kita mau berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih hari ini kami boleh beribadah walaupun jarak jauh kami boleh memuji Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami juga dapat mengerti terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami sudah berdoa amin baik adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui video berikut ini Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya lalu ia kembali ke Ramah sebab disanalah rumahnya ia mendirikan mesbah bagi Tuhan setelah Samuel menjadi tua diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abiyah menjadi hakim atas orang Israel tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya mereka mengejar labah menerima suap dan memutar balikkan keadilan sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk pemerintah kami harus ada raja atas kami maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan maka berdo'alah Samuel kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh dan kamu sendiri akan menjadi budaknya kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu kehadapan Tuhan di Misbah dan ia berkata kepada orang Israel itu beginilah firman Tuhan ala Israel aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil kemuka maka didapati suku Benyamin tampil kemuka menurut kaum keluarganya maka didapati kaum keluarga matri seorang demi seorang maka didapati Saul bin Kis seorang muda yang elok rupanya tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya tetapi jawab Saul bukankah aku seorang suku Benyamin suku yang terkecil di Israel bukankah kaumku yang paling hina dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu sebab tidak ada seorang punya sama seperti dia diantara seluruh bangsa itu lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian hidup dia lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituangnyalah ke atas kepala Saul sambil berkata bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibeah dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah baik adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita juga boleh menjadi anak-anak yang berani dan berani merdoa sendiri berani bernyanyi sendiri buat Tuhan seperti siapa tadi Raja Raja Saul awalnya dia juga tidak berani tetapi dia yakin kalau Tuhan pasti menolong dia nah adik-adik kita mau berdoa kita akhiri badah kita pada hari ini semua tangannya dilipat matanya ditutup kita mau berdoa Tuhan Tuhan Yesus yang baik kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun beribadah di rumah masing-masing biarlah Tuhan Tuhan jadikan kami jadi anak-anak yang baik Tuhan jadikan kami jadi anak-anak yang berani berkati juga mama papa kami Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan biarlah Tuhan walaupun kami berjauhan dengan teman-teman yang lain biarlah Tuhan juga yang boleh menyatai mereka seperti Tuhan sudah menyatai kami terima kasih Tuhan di dalam namamu kami sudah berdoa amin oke adik-adik sampai ketemu minggu depan ya dadah salam sehat adik-adik Terima kasih.